Dari informasi mancanegara pemirsa, satu black box maskapai China Eastern yang jatuh berhasil ditemukan. Belum bisa dipastikan black box berisi data penerbangan atau perekam suara kokpit. Satu dari dua perekam data penerbangan black box telah ditemukan dalam kondisi rusak parah. Dua hari setelah penerbangan China Eastern jatuh di China Selatan dengan 132 orang di dalamnya. Video perangkat dicat oranya untuk visibilitas ditempatkan ke dalam tas bukti plastik. Perangkat itu sangat rusak sehingga penyelidik tidak dapat memastikan apakah itu perekam data penerbangan atau perekam suara kokpit. Dia mengatakan pada konferensi pers bahwa upaya habis-habisan sedang dilakukan untuk menemukan kotak hitam lainnya. Kota hitam dianggap sebagai kunci untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kecelakaan itu. Tidak jelas apakah kerusakan akan membatasi kegunaannya. Pencarian ditangguhkan pada rabu pagi karena hujan. Para pencari menggunakan perkakas tangan, drone, dan anjing pelacak di bawah kondisi hujan untuk menyisir lereng berhutan lebat. Para kru juga bekerja untuk memompak air dari lubang yang dibuat ketika pesawat menghantam tanah. Tetapi upaya mereka dihentikan sekitar tengah hari karena tanah longsor kecil mungkin terjadi di lereng yang curam dan licin. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!